Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari kisah para rasul 3 Ayat 19 sampai 22 Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu Sebagai Kristus Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu Bukankah telah dikatakan Musa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi Dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu Di sini dikatakan bahwa kita harus sadar dan bertobat Ini adalah kotbah dari Petrus di hari Pentakosta Di mana pencurahan roh kudus telah membuat dia penuh dengan kuasa Allah Sehingga dia mengabarkan Injil dengan sangat berani Dan pada hari itu selamatlah 3000 jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah Dikatakan bahwa ketika kita bertobat Maka Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan Apa itu waktu kelegaan? Waktu kelegaan adalah masa tenggang Masa tenggang ini sangat diperlukan bagi orang untuk membenahi diri Jadi setelah bertobat itu ada masa untuk kita memperbaiki diri kita Mempersiapkan Jadi kalau kita bertobat itu diumpamakan seperti kita itu sedang bertunangan Diputuskan bahwa kita akan bertunangan dengan seseorang Maka waktu kelegaan itu adalah masa untuk pengantin bersiap-siap Jadi ketika Yesus datang itu adalah masa pengantin pria sudah datang Dan pernikahan bisa segera dimulai Tentunya dari masa perjodohan sampai perkawinan Harus ada banyak yang kita persiapkan Dan maka dikatakan bahwa Jika waktu kelegaan itu tiba Maka Tuhan mengutus Yesus sebagai Kristus Dia adalah Mesias Artinya Mesias ini adalah orang yang diurapi Sehingga kita harus percaya kepadanya Nah tapi Kristus itu tidak ada di sini sekarang Kristus terangkat ke sorga Dia duduk di sebelah kanan Allah Sehingga di ayat 21 dikatakan Dia harus tinggal di sorga Sampai waktu pemulihan segala sesuatu Waktu pemulihan segala sesuatu itu adalah pernikahannya Jadi hari hanya itu akan tiba setelah pengantin bersiap-siap Dan pemulihan segala sesuatu artinya Injil sudah diberitakan kepada seluruh dunia Dan itu berarti tugas kita Mempersiapkan diri sebagai pengantin Kristus Untuk mengabarkan Injil Untuk membuat orang-orang menjadi percaya kepada Kristus Karena harus ada umat yang layak baginya ketika ia datang Pertama kali Kedatangan Kristus di dunia ini Dibuka jalan oleh Yohanes Pembaptis Yang mempersiapkan umat yang layak Untuk kedatangan Kristus Dan pada kedatangan yang kedua Kitalah yang membuka jalan Yaitu orang-orang percaya Supaya kita mengajak seluruh dunia Untuk mengenal Kristus Maka ketika saat itu tiba Ketika Yesus datang kedua kali Semuanya sudah siap Injil sudah diberitakan Kita sudah siap Kita sudah mengenakan baju putih Dan kita bisa menghadapinya Dengan layak Demikianlah firman Tuhan hari ini Saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!